Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlondeh Biar semua orang tahu, jangan malu-malu ulas sampai terlondeh Kalau beberapa hari yang lepas, tular isu dimana Muhyiddin Yassin Sekali lagi nak menjadi Perdana Menteri Dan Muhyiddin Yassin mendakwa melalui pendedahan Safi Afdal Beliau kini telah mendapat 119 undi atau sokongan ahli Dewan Rakyat di Parlimen Kalau benar Muhyiddin telah memperoleh 119 ahli Parlimen Bermaksud seperti yang dikatakan oleh Anthony Locke Beliau boleh angkat sumpah bila-bila waktu Tidak ada sesiapa yang boleh menghalang beliau Bahkan sebenarnya Muhyiddin Yassin berhak untuk berjumpa dengan yang di-Pertuan Agung Namun sehingga ke hari ini, ke saat ini, di waktu ini Muhyiddin tidak bercakap apa-apa Jadi yang timbul persoalan malam ini Siapa yang bohong? Muhyiddin atau Safi Afdal? Siapa sebenarnya yang autah? Muhyiddin atau Safi Afdal? Tapi itu cerita yang lepas Anda boleh tinggalkan komen kamu sebelum kita teruskan isu yang paling hot pada malam ini Seorang lagi bekas Perdana Menteri juga mahu menjadi Perdana Menteri sekali lagi Dah pernah jadi Perdana Menteri? Malam ini pula nak jadi Perdana Menteri sekali lagi Sebelum kita teruskan ulasan ini Tinggalkan dulu komen kamu tentang isu Muhyiddin Yassin nak jadi Perdana Menteri Dan berita yang tertop juga pada petang ini Tentang isu kerajaan capayam Yang mana ada seorang penulis Mengatakan dalam Malaysia kini Kerajaan yang ada sekarang ini sebenarnya tak ubah Kerajaan gagal kedua-duanya Karena tak mampu Menangani kenaikan harga Barangan Barangan keperluan Bahkan sering pula Masih pula bertelagah antara satu dengan yang lain Tuding-menuding antara Perikatan Nasional dan BN Menurut penulis tersebut Malam ini kita nak ulas pula Tentang seorang bekas Perdana Menteri Yang dah dua kali jadi Perdana Menteri Tapi masih tak puas jadi Perdana Menteri Pula mula bercakap tentang isu Perdana Menteri Sekali lagi dan seakan-akan kelihatan dia Pulang aja di Perdana Menteri lagi Sebelum aku nak sampaikan kepada kamu siapa orang itu Aku percaya kamu udah tau siapa orang nih Siapa lagi kalau bukan Seorang pemegang rekod dunia Perdana Menteri dalam dua parti politik berbeza Mula-mula daripada kerajaan Kemudiannya daripada pembangkang Dan akhirnya letak jawatan pula Dan menjadi pula interim Perdana Menteri pertama di Malaysia Beliau juga adalah Perdana Menteri paling tua Yang pernah ada di dunia Dan masih hidup sehingga ke hari ini Dan pula berniat nak menjadi Perdana Menteri sekali lagi Di saat usianya semakin senja Saat usianya sudah semakin menjenguk ke 100 tahun Masih pula bergairah nak menjadi Perdana Menteri lagi Dan beliau pernah menyatakan Kalau beliau dipilih sekali lagi Perdana Menteri Beliau juga tidak akan menolak Orangnya siapa lagi Kalau bukan Tun Mahathir Mohamad Dalam pendedahan pada hari ini Di Malaysia kini Tun Mahathir Mohamad Mengatakan Kalau bukan sebab Anwar Dia masih Perdana Menteri lagi Maksudnya Kalau bukan Anwar Dia akan jadi Perdana Menteri Sehingga ke hari ini Dan mungkin sehingga hari kiamat Eh Taklah Tak sampai kiamat kan Sehingga Pada PRU akan datang Dan menurut pendedahan ini Apa yang dikatakan oleh Tun Mahathir Pengerusi pejuang itu Dia berkata Masih lagi Perdana Menteri jika Jika bukan kerana langkah Presiden Bikir Anwar Ibrahim Yang aku heran sekarang ini Anwar pula dia persalahkan Padahal yang berjanji dulu Nak jadikan Anwar Perdana Menteri Bukannya Anwar nak jadikan dia Perdana Menteri Nanti ada peralihan kuasa Tapi itu diungkiri Dalam wawancara bersama Utusan Malaysia Doktor Mahathir menjelaskan Selepas dia meletak jawatan Perdana Menteri Pada 4 Februari 2020 Yang dipertuan agung Perlu memutuskan Ahli parlimen yang mendapat Sokongan majoriti Anggota Dewan Rakyat Menurut Mahathir Kalau tak sabit dia Kalau bukan Anwar Saya hari ini jadi Perdana Menteri Aduh Aku pikir Patutlah Mahathir ini Sepatutnya dah Berhatlah Cepat-cepatlah bersara Jangan lagi mencari Alasan dan jangan lagi mencari ruang Nak jadi Perdana Menteri Datuah Nah Stamina dah tak ada lagi Mungkin Buah pikiran Pengalaman perlu Tapi untuk Menjadi Perdana Menteri Perlu fit Fit physical Mental Dan segala-galanya Doktor Mahathir Mengatakan bahwa Kalau bukan Anwar Hari ini dia masih Perdana Menteri Pasal Bila saya letak jawatan Agung mahu Setiap 220 ahli parlimen Tulis siapa yang mereka mahu Saya pikir PH akan letak Nama Sayalah Pasal saya Daripada PH Kata Mahathir Dia lupa Janji dia Mahathir lupa Janji dia Untuk letakkan Anwar Menjadi Perdana Menteri Selepas dia Jadi dia pula marah Kena Tetapi Anwar kata Dia ada banyak sokongan Tapi dia orang PH bagi kepada Anwar 92 undi Saya dapat 62 Bukan daripada PH Daripada parti lain Orang lain Saya tak tahu siapa Kata Tun Mahathir lagi Apa yang Mahathir katakan Seterusnya adalah Kalau saya dapat 62 Kalau saya juga dapat 92 Daripada PH Saya dapat 154 Saya jadi Perdana Menteri lah Tapi Dia bagi saya kalah Dia pun kalah Katanya Mahathir lupa Anwar boleh kata Disini Kalau bukan Mahathir Anwar pun dah jadi Perdana Menteri Kalau bukan 62 undi itu Mengundi Mahathir Bermaksud Anwar sudah jadi Perdana Menteri Jadi Anwar boleh balas Kalau bukan Mahathir Dia sudah jadi Perdana Menteri Dan Anwar lah Yang sepatutnya Menjadi Perdana Menteri Kena dia sudah dapat 92 undi Mahathir pula Hanya 62 Bermaksud Anwar lah yang Paling banyak undi Jadi sekarang Persoalannya Berapa yang mengundi Muhyiddin Ini persoalan dia Berapa yang mengundi Muhyiddin Karena kalau dicampur 62 dengan 92 Dia sudah jadi 154 Daripada 154 Tolak dengan 220 Berapa yang tinggal Muhyiddin Kalah Muhyiddin Tewas Tapi Akhirnya Tak tahulah Apa yang jadi Ini sebabnya Mahathir tak mau Melihat Anwar Dan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Dalam kemah Besar pembangkang Kataan Mahathir lagi Mahathir menyifatkan Anwar dan Muhyiddin Sebagai tidak lurus Mahathir menyifatkan Anwar dan Muhyiddin Sebagai tidak lurus Jadi Mahathir ini lurus lah kan Kalau begitu Ketika ditanya Apa pandangan Bekas Perdana Menteri itu Terhadap kedua-dua Pemimpin itu Mahathir bagaimanapun Hanya mengulas Mengenai Anwar Dia tak ulas Muhyiddin pula Anwar Jadi dia ulas Anwar tak dapat sokongan Berapa kali dah Dia buat pengumuman Dia nak jadi Perdana Menteri Kata Mahathir Tapi tak jadi juga Dia tak ada sokongan Kata ahli parlimen Langkawi itu Mahathir berkata Dia menerima Gagasan kemah besar Yang menyatukan Semua parti pembangkang Semasa pilihan Yang akan datang Karena itu Satu-satunya Cara untuk Mengalahkan BN Bagaimanapun Dia berkata Hanya orang jujur Saja yang patut Menjadi sebahagian Daripada kemah besar Ah Sekarang nih aku nak tanya Siapa yang jujur Anwar Atau Mahathir Karena Mahathir kata Anwar tak jujur Jadi Mahathir Jujur lah kan Siapa yang lebih jujur Sebenarnya Mahathir Atau Anwar Tetapi kita kena cari Orang yang lurus Tidak boleh Kalau ada orang Masuk politik Nak cari duit Apa semua Surilah kata Mahathir Saranan kemah besar Muncul sebab pilihan Raya Johor Pada Mac Menyaksikan BN Menang majoriti besar Walaupun hanya Memenangi 43.1% Undi popular Pilihan raya negeri itu Menyaksikan Kesemua 42 calon Pejuang hilang Wang pertaruhan Mahathir berkata Pejuang tidak terlibat Dalam sebarang Perbincangan Konkret Ke arah Merealisasikan Strategi kemah besar Sekat ini Tidak ada Tidak ada Mana-mana Ahli politik Yang menghubungi saya Kata Mahathir Lagi Mungkin melalui Orang bersatu adalah Cuma ada Dua-tiga Cuma ada Dua-tiga Parti yang Kita dalam kajian Kita tak berani Buat keputusan lagi Kata Mahathir Kita nak tengok Pendirian Sebab pejuang ini Satu daripada Perjuangannya Yalah untuk Lawan rasuah Kalau orang dalam Parti itu Nampak terlibat Dengan rasuah Kita tak bolehlah Nak bekerjasama Kata Mahathir Lagi Sekian dulu Untuk malam ini Jangan lupa Tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Dan share video ini Untuk semua orang Malaysia kita punya Bungkar Jangan tak bungkar Bungkar Sampai itu lode Kita jumpa lagi Bye-bye Bye-bye